Assalamualaikum Salam sejahtera Namo Buddhaya Salam kebajikan buat kita semua Para peternak pemula Kali ini saya akan mereview Pertumbuhan DOC Yang sekarang umurnya sudah 14 hari Jadi ini hasil dari DOC Ayam kampung Hasil peternakan sendiri Dengan teknik pemeliharaannya adalah DOCnya dipisah dari Tempat penetasan Jadi DOCnya tidak diajak oleh induknya Jadi kalau ada anggapan bahwa Ayam kampung itu Lambat untuk besarnya Itu sepertinya kurang tepat Ini buktinya Hanya dikasih pur saja Jadi tidak Dikasih vitamin khusus Lumayan besarnya Seperti DOC Ayam Broiler ini Lumayan besar dia Ini di bawahnya Di isi sekam Tetap di isi sekam Untuk mengurangi Bau kotorannya Atau amoniaknya Karena Umurnya sudah Mulai Besar Kotorannya juga Lumayan baunya Jadi Ini harus Sering diganti Untuk Sekamnya Atau Dendaknya Setelah ini Tengah hari Masih Dalam kondisi panas Luar biasa Panasnya Jadi Untuk Perenakan Ayam kampung Dengan Teknik Menggunakan Mesin penetas Hasilnya Lumayan Perbedaan Pertumbuhannya Termasuk Kesehatannya Jadi Bisa dibandingkan Dengan Ayam kampung Yang Dapat Diajak oleh Induknya Jadi Pertumbuhannya Lambat Sangat lambat Ini sudah hampir sebulan Ini Pertumbuhannya Sangat lambat Bahkan Kesehatannya Juga Kurang Ya Ini Hasil Tertasan Tertasan Mesin Tertas Dan Langsung Dipelihara Di kandang Tertasan Sampai saat ini Kondisinya Masih sehat-sehat Walaupun Walaupun Tadi Sempat Lupa Membuka Penuduknya Sehingga Bau Amoniaknya Lumayan Menyengat Jadi Untuk Pemeliharaan DOC Memang Benar-benar Harus Diperhatikan Kebersihannya Walaupun Vitaminnya Hanya Dikasih air putih Saja Mungkin Kadang-kadang Ditambah EM4 Atau Pitacek Atau Vitamin Dekomplek Tapi Tidak Setiap Hari Jadi Lumayan Juga Kondisinya Sehat-sehat DOC Mudah-mudahan Dalam Umur Sebulan Sudah Cukup Besar Sehingga Bisa Dibisahkan Atau Dikeluarkan Ditaruh Di Kandang Biasa Tidak Lagi Pakai Lampu Eh Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Para Peternak Pemula Mohon Maaf Atas Kekurangannya Jadi Ini Kondisi DOC Memang Sejak Empat Empat Hari Yang Lalu Kurang Saya Perhatikan Karena Masih Ada Upacara Jadi Tidak Terlalu Full Dapat Perhatian Tetapi Astongkara Masih Tetap Sehat Selanjutnya Tetap Sehat Dan Bisa Berkembang Sehingga Pertanakan Yang Saya Lakonim Bisa Berkembang Jadi Mari kita Belajar Sama-sama Kita Berbagi Tolong Juga Diberikan Komentar Jika Memiliki Pengetahuan Atau Saran Tertentu Misalnya Vitamin Jenis Tertentu Yang Bisa Diberikan Untuk Mempercepat Pertempuhan DOC Karena Ini Terserang Hanya Menggunakan Pur Tanpa Kosentrat Atau Tanpa Vitamin Yang Lainnya Jadi Termasuk Juga Pemeliharaan Kesehatannya Juga Kami Tidak Begitu Belum Begitu Mengetahui Sehingga Hanya Diganti Skam Saja Atau Dedak Saja Jadi Itu Pun Ini Sudah Hampir Seminggu Belum Diganti Ini Karena Kesibukan Saya Jadi Lumayan Sudah Ada Lalat Yang Masuk Berarti Kondisinya Sudah Mulai Kurang Sehat Mudah Nanti Ada Waktu Sehingga Bisa Segera Diganti Apalagi Kalau Di Bali Hari Ini Banyak Yang Nikah Jadi Banyak Dapat Undangan Jadi Masih Belum Banyak Punya Waktu Untuk Memperhatikan DOC Saya Ini Lumayan Tidurnya Ini Seperti Ini Setan Tidur Dia Memang Kalau Berternak Kita Harus Menikmati Karena Lumayan Sebagai Hiburan Kalau Saya Belum Berpikir Untuk Bisnis Tetapi Untuk Hiburan Dan Untuk Mencoba Teknik Berternak DOC Sehingga Bisa Saya Kembangkan Untuk Kedepannya Jadi Ini Usaha Sambilan Di Samping Kegiatan Saya Aktivitas Sehari-hari Menjalankan Tugas Jadi Tidak Murni Usaha Ternak Jadi Untuk Hiburan Mengisi Waktu Luar Demikian Terima kasih Pemirsa Atas Perhatiannya Mohon Maaf Kurang Lebihnya Saya Akhiri Dengan Para Mesanti Om Santih 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 Om Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Sejahtera Namo Budaya Salam Kebajikan Buat Kita Semua Sampai Sampai Sampai